Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan anak-anak yang saya cintai, Alhamdulillah hari ini hari yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian nantikan, hari terakhir masuk sekolah di semester 1 Dengan ini saya akan menemukan siswa-siswi yang berhasil mendapatkan peringkat 10 terbaik di angkatan kelas 11 Anak-anak kesemua yang bapak cintai, parilah kita panjatkan puji serta syukur kakirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua berada di tempat ini Yang insya Allah akan mengunggungkan 10 besar terbaik dari kelas paralel kelas 11 Bapak bangga sekali pada kalian yang mendapatkan peringkat 1 sampai 10 Karena dari sekian ratus siswa, kalian menduduki peringkat 1 sampai 10 itu merupakan luar biasa Karena prestasi itu bukan prestasi yang asal-asalan Dan seluruh sifritas akademika SMA negeri 1 sumber Bapak sampaikan, mengucapkan selamat dan selalu berprestasi Untuk kalian semua Semoga ini semua berupakan awal yang baik Dari rangkaian kehidupan kalian yang akan kalian jalani Bapak melihat kesuksesan kalian di depan mata Oleh karena itu, teruslah belajar Teruslah semangat untuk berprestasi Tinggalkan hal-hal yang akan menjadikan kalian gagal dalam meraih cinta-cinta Sekian saja dari Bapak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Thohir atas nambutannya Sudah membuka kita akan masa depan yang lebih baik ya Baiklah, ini yang kalian tunggu, yang kalian nantikan Pengumuman siswa-siswa SMA yang berlisah ke sumber Yang berhasil meraih peringkat sepuluh besar Peringkat sepuluh jadu kepada Toa Peringkat sepuluh jadu kepada Anika Peringkat sepuluh jadu kepada Anika GAS! Assalamualaikum 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 gimana tuh semenjak dia menama edang dia nih ya suka bolog suka ngerokok wajar gak sih namanya juga cowok tapi nih ya ting denger-dengar dia tuh suka mabok-mabokan sama golongannya edang tuh ya sih wawakum salam kemudian ini saya ambil ya silahkan kamu kembali ke kelas dulu saya mau koordinasi dengan ini ada suatu penggunaan untuk para kuali pencarian bu, tadi tinggal gimana bu? bu, ini apa? nanya nangis maafin Ica bu, maafin Tika maafin tours bu, jangan nangis cerita sama Ibu kenapa nah ada apa maafin Tika bu, tika juga surat SP dari sekolah sudah SP? ada masalah apa amati sekolah nah bilang sama Ibu kenapa, ada apa maafin Bu, maafin Tika Bilang, cerita ke ibu Ada apa, masalah apa Siapa Kamu hamil bu Hah, hamil Astagfirullahaladzim Siapa yang hamilin kamu Bilang sama ibu Siapa Bilang United bu Hah United pak Bapak Ayo kita langsung ke rumahnya Joledi, ibu gak terima Ayo bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, Tungben Tung Wish balik Eh, anda banteng mama, kok Tungben baliknya cepat Ayo duduk Ayo duduk Todok dikit Kamu Nyembunyiin apa di belakang Nah, ini Apa Dari sekolah buat Bapak Apa itu pak Coba dibuka Kenapa Wah Suwi Surget, maninta Ya Allah Kamu berantem siapa sama teman Hmm, enggak, bukan berantem Mbak Eh, ibu Tuli apa Sebenernya Aku Habis ngehamilin Anak orang Aduh Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ajarannya siapa Kayak kononku Hah Bapak belu ya Beli ngajari irem Kayak kononku Hah Muka mama mau ditaruh Dimana coba Kalau Arisan sama tetangga Junit Junit Bikin malu orang tua Kamu ngehamilin Anak siapa Sirep 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 Bikin malu orang tua Apa Bikin malu orang tua Jadi Sirep Kayak konon Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan ibu bapak masuk Kita obrolkan di dalam saja ya Mari bu Dibicarakan dengan baik-baik ya Nanti saya ambil poisi bu Saya kesini Minta pertamunjawaban Atas perlakuan Anak bapak dan ibu ini Loh bu Kalau ngomong yang benar aja bu Lah siapa yang bilang bohong Ini bukti ngenek saya hamil pak Dan dihambilin dengan anak bapak ini Dan saya mau langsung dinikahkan saja sekarang juga Sabar bu Sabar bu Sabar bu Enggak pak Enggak bisa sabar Saya mau anak kita langsung dinikahkan saja sekarang juga Oke Sekarang kita akan nikahkan Mereka berdua Oke pak Nanti kita akan melepon panggulnya dulu Ibu Dika gak mau dinikahin ibu Ibu terpaksa ngapain ini semua Maafin ibu Assalamualaikum bu Selamat pagi Assalamualaikum salam Silahkan tutup Terima kasih pak Bagaimana Ada yang bisa saya bantu Jadi kedatangan kami Ingin mengadukan Surat pengundaran dari anak kami Yang bernama Junaidi dan Anissa Dan ini Ibuna dari Anika Iya pak Saya orang tua dari Anika Karena ada suatu keadaan yang memaksa Kami berdua saat ini Mungkin pihak sekolah Sudah mengetahui Yang terjadi dari anak kita Dan berdua Jadi yang lebih baik Kami nikahkan sama Jawa Oh kamu dinikahkan boleh Iya pak Sebenarnya kami dari pihak sekolah itu Sangat menyayangkan dengan perjadian ini Karena Anika itu anak yang sangat berprestasi Jadi Masa depan itu sebenarnya sangat bagus Untuk Anika Hanya karena Sudah terjadi Bahwa bagaimana lagi Jadi mudah-mudahan mereka bisa Keluargia Bisa Sukses lagi Dengan prestasi yang lain Iya pak Dari Saya sebagai orang tua Sangat terima kasih Kepada bapak Sudah menuju kemenangan Dan ini surat pengunduran Ini dari orang tua Ibu dan Ibu Oh baik Saya berbicara Nanti akan Kami lihat Terdari Tadi di proses Bagaimana Terima kasih Saya nikah dan kawinkan Saudara Junaidi Bin Mamat Dengan Atika Binti Anto Dengan seperangkat tata sholat Dibayar tunai Saya terima nikah dan kawinnya Atika Binti Bapak Anto Dengan tata sholat Dibayar tunai Gimana Masa saksi Sama Kok kecil-kecil udah nikah ya Iya Apa jangan-jangan Hamil di luar nikah gak sih Iya oh Ibu antikanya aja Gak datang je Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Atau DPPKB P3A Pada tahun 2022 Di Kabupaten Cerbon Angka Perceraian Sebanyak 7.571 Kasus Dan Angka Dispensasi Perkawinan Pada Anak Sebanyak 483 Hal ini merupakan Permasalahan Sosial Yang Harus Kita Hadapi Penyebab dari Permasalahan ini Sangat Beragam Namun Salah Satunya Adalah Dampak Dari Pergaulan Bebas Pergaulan Bebas Merupakan Tindakan Yang Melanggar Nilai dan Norma Yang Berlaku Di Suatu Masyarakat Pergaulan Bebas Membuat Generasi Muda Khususnya Para Pelajar Kehilangan Arah Dan Terjurumus Pada Hal-Hal Negatif Oleh Karena Itu Dibentuklah Sekolah Siaga Kependudukan Sekolah Siaga Kependudukan Merupakan Upaya Untuk Menekan Angka Pernikahan Dini Pada Anak Dengan Cara Mengintegrasikan Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana Latar Belakang Dari Adanya Sekolah Siaga Kependudukan Ini Adalah Karena Tingginya Angka Kematian Ibu Dan Bayi Tingginya Angka Putus Sekolah Tingginya Kasus Perceraian Tingginya Kekerasan Pada Perempuan Dan Tingginya Kemiskinan Akibat Dari Pernikahan Tujuan Dari Adanya Sekolah Siaga Kependudukan Ini Adalah Peserta Didik Mencermin Keluarga Berkualitas Mengurangi Angka Putus Sekolah Mengurangi Angka Perceraian Mengurangi Angka Kematian Ibu Dan Bayi Mensejaterakan Perempuan Dan Memberi Wawasan Kepada Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejatera Prinsip Dasar Dari Sekolah Siaga Kependudukan Ini Adalah Sebagai Bakal Untuk Persiapan Bermasyarakat Dan Bernegara Menambah Wawasan Dan Kesedaran Kesiswa Terkait Isu Dan Isu Kependudukan Dan Kedampaknya Dan Sebagai Dasar Untuk Tersiptanya Masyarakat Yang Berkualitas Dan Kedampaknya Terima kasih.